Gubernur Jambi Al-Haris Jumat Malam membuka secara resmi festival Batang Hari ke-23 tahun 2023 yang berlangsung di Taman Putri Pinang Masak Jambi. Pembukaan festival yang tercatat di Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif ini ditandai dengan Numbu Klesung. Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi festival Batang Hari ke-23 tahun 2023. Karisma Ibn Husantara dengan tema semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Di ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak Jambi, Jumat 21 Juli Malam. Pembukaan festival Batang Hari ditandai dengan atraksi tumbuh klesung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi Kementerian Parwisata Kurneli Ukan dan Unsur Forkopimda di lingkup pemerintah provisi Jambi serta Bupati Wali Kota se-provisi Jambi. Sebagai bentuk kembali membangkitkan budaya lama yang harus tetap dilestarikan di tengah masyarakat. Berbagai penampilan kesenian tarian dan lagu daerah Jambi memeriakan pembukaan festival tahunan ini serta dihadiri utusan dari Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Gubernur Al-Haris mengatakan festival Batang Hari merupakan rangkaian kenduri suwarna bumi yang dimulai di Kabupaten Kerinci dan saat ini diselenggarakan di Kota Jambi. Festival Batang Hari ini bertujuan membangkitkan semangat pemulihan ekonomi khususnya membangkitkan UMKF serta ekonomi kreatif. Ia berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pelaku perekonomian. Gubernur Al-Haris juga mengungkapkan bahwa festival Batang Hari merupakan salah satu upaya dalam mengkampanyekan gerakan sungai Batang Hari bersih. Nah, kita berharap memang event ini adalah pertemuan antara pelaku budaya, pelaku industri kreatif, dan pelaku yang lain untuk hadir di sini. Tengah harapan ini bisa sedikit mengangkat ekonomi daripada teman-teman pelaku usaha kreatif di Jambi ini.